Halo sahabat PU, kembali lagi dengan saya, Nugroho PU Ini tempat proyek yang terakhir di hari ini, saya berkunjung ke proyek-proyek yang sedang kita kerjakan Ini teman-teman tukang sudah mulai prepare untuk istirahat, area lokasi kita juga sudah mau kita tutup ya Ini gerbang dengan lebar 6 meter, pakai spandex 3 meter Kalau yang sebelah ini, dinding sebelah bukan punya kita, ini kebetulan serentak nanti kita bangunnya Yang samping ini juga nanti sepertinya mau dibikin dua lantai sahabat PU Kemudian kita balik ke lokasi kita Di lokasi tadi baru saja kita sudah datangkan untuk pasir cornya Teman itu, bagus, pasir cor hitam Kemudian ini bata-bata existing yang nanti akan kita gunakan sebagai begesting Jangan di skip-skip sahabat PU Nanti akan saya jelaskan Loh kok bata buat begesting bagaimana sih? Nanti akan kita jelaskan Kemudian ini adalah puing, puing sisa galian kita Tanah galian maksudnya Yang akan kita keluarkan dari lokasi ini Karena di bentang 6 meter ini Nanti kita ada titik galian 3 sahabat PU Ini sementara sebelah kiri ini sudah tergali satu Sebelah kanan saya sudah tergali satu Nah yang tengah ini belum kita gali ya Nanti kita mau singkirkan dulu untuk tanah galian ini Keluar lokasi baru kita akan melakukan pekerjaan galian yang Footplot yang tengah Oke Kemudian Ini dinding samping Ini merupakan dinding milik owner dari proyek kita ini Kedepan bangunan ini akan digabungkan dengan bangunan yang sebelah ini Yang tertangkap di kamera saja Nanti ada satu kolom disini Di bawahnya ada footplot Ada kolom disini Di bawahnya ada footplot Kemudian kolom di depan itu Di bawahnya ada footplot Ya Kemudian benang ini Ini adalah acuan kami Ini silat di lapangannya pinjeman ya Ini adalah 0-0an Sudah kita level Sudah kita lakukan pekerjaan leveling Atau kedataran Ini benang ini adalah acuan Ini naik 20 cm dari Rencana 0 lantainya nanti Sahabat PU Ada kolom Ada kolom Ada kolom Kemudian di bawahnya Ada yang namanya Galian Pondasi footplot Ah mantap Tuh sahabat PU Ya Jadi Yang jadi berbeda Dari proyek kali ini Adalah dari segi struktur Kita benar-benar Premium ya Ini yang saya maksud tadi Begesting Dari calon fondasi footplot kita ini Tidak menggunakan triplek Ataupun kasus Seperti biasanya Akan tetapi kita memakai Pasangan batu batas Seperti ini Ya Dimana sebelumnya Di bawahnya Setelah galian Itu kita Uruk Dengan pasir uruk Setinggi 10 cm Kemudian Ini Yang di depan ini Yang terlihat permukaannya ini Yang masih basah ini Sahabat PU Ini adalah lantai dasar Ini campuran antara semen dan plasir Itu juga ketebalannya 10 cm Ya Kemudian Sekelilingnya Ini Sahabat PU Ini Pasangan Batu batas tengah Ya Pasangan Dinding Batu batas merah Yang akan kita gunakan Sebagai Begesting Atau cetakan Pembuatan Footplot Tinggi Daripada footplot Yang kita rencanakan Adalah 50 cm Dengan ukuran 1 meter Kali 1 meter Tebalnya 50 cm Seperti terlihat Di depan ini Sahabat PU Tuh Ya Nanti Antar Pondasi ini Akan Kita gabungkan Dengan yang namanya Slove Tetapi Slove nya Belum kita gali ya Di sebelah kanan ini Ada Pondasi footplot Sebelah kiri saya Ada pondasi footplot Nanti Kita akan hubungkan Kedua Pondasi footplot ini Dengan Slove 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 struktur Slove gantung Tanpa ada Pondasi Batu kali Di bawahnya Nanti di next Kontennya Sahabat PU Nah Di depan sini Tuh Kan Sudah Jadi Beberapa Rakitan Pembesihan Footplot kita Tuh Kalau Dibilang Sakara Yang Sakara yang Gak pantas Karena Memang ukurannya besar ya Jadi kita sebut footplot saja Atau Pondasi apa Pondasi kaki gajah Ini adalah Pembesihan Daripada Pondasi footplot kita Ukurannya adalah 90 x 90 x 90 x 40 x 40 Dan ada yang sudah disetting disini Ada yang sudah di uji cobakan untuk disetting Ini 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 Pondasi footplotnya sudah kita coba setting Ini Isinya adalah Rakitan Besi Deform 16 Atau 16 ulir 1 2 3 4 5 6 6 ya Jadi 12 atas 12 bawah Dirakit dengan menggunakan kawat bendrat Kemudian Yang dibawahnya itu Yang Bata-bata itu Itu nanti kita ganti ya Sahabat BU ya Jadi itu Sifatnya hanya sementara Kita hanya mau setting Untuk Pembesihan Pondasi footplot ini Apakah Sudah Cakep atau belum Gitu kan Nanti ini akan kita angkat lagi Kemudian Kita akan pasang Beton decking ya Beton decking itu ini Sahabat BU Tadi Saya sudah Interupsikan ke tim Silahkan Bikin beton decking Atau Beton Tahu-tahu Tempe-tempe juga boleh Nah Ini Ini terbuat Dari Campuran Cemen plus pasir Dicetak Sedemikian rupa Kalau tahu Harusnya kotak ya Ini kok Bulet Apa nyebutnya Pake istilah resmi saja Ini beton decking Namanya SWTU Ini ketebalannya Adalah 5 cm ya Sesuai dengan rencana Selimut beton kita Sudah jadi Ini yang dinamakan dengan Beton decking Ini tinggal tunggu kering Nanti akan kita jadikan Bantalan Untuk Pembesian Footplot kita ini Mantap Sahabat BU Kemudian rangkaian Besi Fondasi kita Adalah seperti ini Ini kalau tampak Samping Jadi bentuknya Tidak Benar-benar Persegi Tapi trapezium Seperti ini Kemudian ini Isinya besi 16 semua Nanti yang di tengah Tentu bentuknya Tidak seperti ini ya Yang di tengah Nanti Trapezium Bagian Tengah Yang akan tinggi Kemudian turun ke samping Sekeliling Daripada Fondasi Footplot ini Ini juga kita sudah Coba setting-setting Tadi sahabat BU Nah Ini dia Nah buatnya Tadi cuma pakai ini Pakai cetakan Dari Tipa PVC Yang ada di depan Ini Sahabat BU Kemudian dihaluskan Dengan menggunakan Cross cam Saya juga Sudah memesan Kawat bendrat Tadi saya memesan Sekalian tuh Saya pesan 25 kg Penggunaan dipotong Langsung dipotong Dengan menggunakan Cutting well Oke Mata pisau Resibon Sahabat BU Oke Di depan ini Ini Pemesian Untuk Padestalnya Padestalnya Padestal di atas Fundasi Footplot Oke Sahabat BU Demikian Yang dapat saya sampaikan Untuk konten kali ini Bagi sahabat BU Yang mau bangun rumah Renovasi rumah Bikin ruko Bikin kantor Atau apapun Tentang bangunan Silahkan hubungi Nomor whatsapp saya Yang mau diskusi Via kolom komentar saja ya Sahabat BU Mohon dimak Blumi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena kita akan Berbagi informasi Yang penting Terkait dengan Hal-hal Yang berkaitan Dengan bangunan Serta bagikan video ini Ke yang lain Supaya manfaatnya bisa Menyebar lebih luas lagi Di depan ada tim nih Ini orang-orang lapangan saya Sahabat BU Yang paling kiri Orang pemesian Yang depan Yang pakai baju merah putih Itu orang sipil Yang depan ini Tim-tim tukang Ya Baik Demikian Untuk konten kali ini Terima kasih Terima kasih